juga karena mereka pada lansia akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Pendek kata, ia seperti anak-anak lagi. Di dalam Al-Quran dinyatakan, artinya, dan barang siapa kami panjangkan umurnya niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? K.S. Yasin 36-68 Kisah Ali bin Abi Talib menghormati lansia Bincang Syariah, Kom Ali bin Abi Talib, sahabat Nabi Muhammad yang mulia, terkenal dengan ahlaknya yang mulia dan rasa hormatnya yang tinggi kepada orang lain, termasuk kepada lansia. Berikut adalah salah satu kisah Ali bin Abi Talib menghormati lansia saat hendak salat ke masjid. Kisah Ali bin Abi Talib menghormati lansia Diceritakan bahwa Syedina Ali bin Abi Talib pergi ke masjid dengan bergegas untuk melakukan salat berjamaah subuh. Dalam perjalanannya, beliau bertemu seorang tua yang berjalan di depannya dengan tenang dan anggun di gang jalan. Syedina Ali bin Abi Talib tidak berani mendahului karena memuliakan dan menghormati orang tua tersebut sebab hubungannya sampai waktu terbit matahari tiba. Ketika orang tua tersebut dekat pintu masjid, ia tidak masuk ke dalam masjid, maka tahulah Syedina Ali bin Abi Talib bahwa orang tua tersebut adalah orang Nasrani. Kemudian Syedina Ali bin Abi Talib ramasuk ke dalam masjid dan mendapatkan Rasulullah SAW dalam keadaan ruku. Setelah Rasulullah SAW selesai melakukan salat, para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah memanjangkan ruku dalam salat ini? Rasulullah SAW belum pernah melakukan seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, pada waktu saya ruku, dan membaca, Subhana Rabi Yal Adimi, Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung. Sebagai mana wiridanku, lanjut Sabda Nabi, dan aku ingin mengangkat kepalaku, namun datanglah Malaikat Jibril dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan menggang saya dalam waktu yang lama. Tadkala Jibril mengangkat sayapnya, maka aku mengangkat kepalaku. Para sahabat berkata, mengapa Malaikat Jibril melakukan ini? Rasulullah SAW bersabda, aku tidak bertanya tentang hal tersebut. Kemudian Jibril datang dan berkata, Wahai Muhammad. Sesungguhnya Ali bin Abi Talib bergegas untuk melakukan salat berjamah, kemudian di jalan bertemu dengan seorang Nasrani, sedangkan ia tidak tahu bahwa orang tersebut adalah orang Nasrani. Ia menghormatinya karena ubannya dan tidak berani mendahuluinya. Akhirnya, Allah SWT kemudian memerintahkan kepadaku untuk memegangi engkau dalam keadaan ruku, agar Ali dapat mengikuti jamaah salat subuh besertamu. Allah memerintahkan kepada Malaikat Mikail untuk memegangi matahari dengan sayapnya, sehingga matahari tidak terbit karena penghormatan Ali kepada orang tua itu. Rasulullah SAW bersabda, penyanyang bukanlah orang yang menyayangi dirinya dan keluarganya secara khusus, tetapi penyanyang adalah orang yang menyayangi orang-orang Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap rambut yang dijangkau oleh tangannya akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hal ini juga senada dengan hadit yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang ke wajah orang yang sudah tua pada waktu pagi dan petang seraya berfirman, Wahai hambaku, umurmu sudah tua, kulitmu sudah berkeriput, tulangmu sudah rapuh, ajalmu sudah dekat, dan sudah tiba saatnya engkau menghadap kepadaku. Oleh karena itu malulah engkau kepadaku, miscaya aku malu menyiksa engkau dalam neraka karena ubanmu. Nah berikut riwayat tentang kisah sahabat Ali bin Abi Talib menghormati orang lansia tua.